Benarkah kita tidak boleh merawat keres-keres yang sudah tidak utuh? Misal yang geribisan seperti ini atau yang pesinya sudah tinggal sedikit Rahayu, Rahayu, Rahayu Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keres dan pusakan nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka Nah kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman ya Jadi memang hampir sama intinya apakah benar pusaka yang sudah tidak utuh itu Misalnya kayak pesinya sudah tinggal sedikit atau sudah sangat kropos, geribisan istilahnya atau sudah putus Itu layak di koleksi atau layak dirawat gitu loh atau boleh dirawat apa enggak gitu Jadi rata-rata mirip seperti itu ya Jadi mempertanyakan Jadi kebanyakan malah ada yang takut mau merawat pusaka-pusaka yang tidak utuh seperti itu Nah nanti kita akan bahas itu ya Nah sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Nah sekarang kita pakai contoh ini ya Jadi ini ada sebuah keris yang bisa dibilang sudah terlihat sangat tidak utuh ya Kalau ini low 7 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Cuma tinggal sedikit Kalau ini tanggohnya ini memang nojo pahit ya Ya tidak nojo pahit Cuma sayangnya mungkin pernah enggak terawat ya Jadi masih ada hati sakaran atau patina memang ternyata tidak dihilangkan ya Sebagai tanda ini memang usianya sudah sangat cepuh ya Nanti kita lihat detailnya seperti apa ya Nah sebelumnya Apakah keris-keris seperti ini Ini kan terlihat tidak utuh ya Ada bilang sih takut bahaya atau gimana Jadi ada bilang lebih baik dilarung atau dibuang gitu ya Nah sebenarnya memang kalau dari segi layak Kalau memang untuk yang kolektor atau teman-teman yang memang punya standar tinggi Mungkin yang keripisan seperti ini enggak layak ya Istilahnya ini dari sisi kalau teman-teman memang di seni keutuhan atau apa ya Tapi kalau kita lihat sisi lain sebenarnya Ini kan masih berbentuk ini keris ya Ini sangat layak dirawat ya Apalagi kalau tujuannya untuk melestarikan ya Melestarikan keris ini ya Boleh apa enggak dirawat? Sebenarnya ya boleh aja Jadi teman-teman enggak usah takut gitu ya Ibaratnya daripada dibuang gitu ya Kalau masalah kayak tua jelek Dari pengalaman saya Saya punya kok beberapa yang seperti ini Bahkan yang pesinya tinggal dikit Itu juga tidak ada masalah gitu ya Karena memang saya merawatnya Itu kan tujuannya untuk belajar ya Jadi memang ada beberapa kelebihan ya Jadi kalau kita merawat kayak keris-keris yang memang Sudah terverifikasi Ini sepuh ya Cuma enggak utuh gitu aja ya Nanti kita lihat detailnya ya Bahkan ini ada istilah Kalau teman-teman melihat Ini bagian Pesinya Yang disebut pesi gabit ya Jadi pesi gabit Jadi orang-orang Biasanya kalau orang jualan itu Oh dibilang karyanya pujik jol Sebenarnya itu salah satu mungkin Teknik pemasangan pesi ya Atau memperbaiki pesi yang sudah cukup rusak Bahkan ini Sudah di era lama ya Memperbaikinya ya Jadi ini bukan pesi gabit baru Tapi memang benar-benar Pesi gabit yang lama Nanti kita lihat Bahkan yang ekstrim bagi sebagian orang Dibilang Puta Mesir ya Yang kotak di bagian ini Nanti kita lihat detailnya Jadi sangat unik ya Nah jadi sekali lagi Boleh apa enggak Itu sangat boleh ya Sangat boleh ya Jadi daripada dilarang Daripada dibuang Karena ini bisa jadi Artefak ya Mungkin di zaman kita sekarang Mungkin yang kita pelajari Dari benda seperti ini Mungkin tidak banyak ya Tapi mungkin Di generasi berikutnya Ketika teknologi sudah semakin maju Dan ilmu perkelisan Sudah berkembang Semakin bagus Mungkin akan lebih banyak hal Yang bisa dipelajari Dari sebuah artefak Yang sekilas tidak utuh Seperti ini ya Jadi seperti itu Kalau teman-teman merawat Artefak seperti ini Teman-teman bisa Belajar langsung ya Entah itu dengan cara Memegang Melihat Pakai kaca pembesar Atau Pakai foto di zoom Nanti itu Teman-teman Akan melihat Jadi materi Bila-bila sepoi itu Seperti apa sih Nanti teman-teman akan Tak tunjukkan ya Detilnya Ya walaupun Kalau pakai kamera HP saya ini Ini Mungkin kurang terlalu Jelajah Tapi paling enggak Teman-teman nanti bisa lah Bisa melihat Nah paling tidak Keri-keri selama itu Seperti apa ya Jadi ini materinya lengkap ya Ada yang Seperti istilahnya Orang bilang Pasir malelo Ada yang bilang Orang meteorit Karena ada yang Kelip-kelip ya Jadi kayak kristal besi Ada yang bilang Kristal silika juga ya Jadi memang ini Ada kelip-kelipnya nanti Nanti kita lihat detailnya ya Jadi bila tua Seperti apa ya Dan ini Memang keras dari Modopait ya Berkiraan era Modopait Bahkan era Modopait awal ya Dan yang disebut Pesih gabet itu Penampakannya seperti apa Nanti disini ada ya Jadi Teman-teman nanti itu Bisa melihat Oh ternyata Pesih gabet itu Seperti itu ya Nah untuk lebih detailnya Ini mari kita simak Sama-sama Nah sebelumnya Ini adalah Detail warongkonya ya Jadi warongkonya cukup bagus ya Ini gaya 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 Makarta atau solo ya Ini kurang tahu ini Kayunya apa ini Tapi ini Peletnya ada ya Sangat bagus ini ya Warnanya ya Jadi kayak lukisan ini Nah sekarang Nah sekarang mari kita lihat Nah ini adalah detail Bila kresnya ya Jadi ini kalau teman-teman Perhatikan Nah ini ada bagian yang Kayak kerat berlip ya Ini silika ini ya Nah ini juga bagian Kerat memang sengaja tidak dihilangkan Nah ini memang nempel ya Patina ya Kalau dicungkil nanti Pasti ninggalkan bekas ya Nah jadi memang sudah tinggal Sedikit ya Ini kresnya ini ya Tapi kalau teman-teman Pengen Belajar justru Harus sering-sering lihat Kres-kres Seperti ini ya Nah ini Dari materinya teman-teman Nanti bisa melihat Jadi Ya jelas ini lebih dari Satu logam ya Tempat lipatnya ya Cuman ini mungkin Sudah Cukup tua Jadi makanya ini Sudah sangat Gripis ya Bisa dibilang Orang menyebutnya Gripisan ya Tapi kalau teman-teman Lihat langsung Dari dekat Merabah Nanti akan Cepat hafal ya Jadi untuk belajar Kres-kres minimal Untuk bedakan Bila-bila Sepo Sama bila-bila Yang baru ya Jadi seperti itu ya Jadi paling tidak Tahulah teman-teman Kalau ini Bukan prosesan ya Kres ini dulu Kemungkinan besar adalah Kres dengan Dapur Semponolo 7 ya Dan seperti inilah Bentuk dari Besi gabit itu ya Nah mungkin itu saja Dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like dan subscribe-nya Menghancurkan Hawa nafsu agar Menjadi utama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya